Selamat datang kembali di kanal kami Bali G Akademi kita telah sampai pada tutorial ke-43 dimana kita akan melanjutkan pembahasan hal yang menarik tentang Hierarchical Inheritance atau pewarisan hierarkis. Kalau pada part 1 kita telah mengimplementasikan Single Inheritance atau pewarisan tunggal pada diagram kita ini dimana kita telah mengimplementasikan atau mendefinisikan kelas induk geometri dimana kelas lingkaran juga kita tulis telah tulis untuk mewarisi kelas geometri pada part 41 silahkan dilihat video pada part 41 JAPACOR. Oke pada video kali ini kita akan mengimplementasikan kelas persegi panjang ya yang juga mewarisi di kelas induk atau kelas basis geometri. Oke sekarang kita design ya. Oke pada paket geometri yang sebelumnya kita tulis itu ya di sini dimana di paket geometri itu kita kita telah menuliskan kelas geometri ya ini berikut dengan apa namanya meng-definisikan ulang metode to string ya terus setelah lingkaran ya berikut dengan konstruktor konstruktor default satu parameter dan konstruktor tiga parameter keter dan seternya dan menghitung luas dan keliling terus kemudian di driver kelasnya ya di sini kita telah menciptakan objek geometri ya sebagai kelas basis dengan konstruktor default konstruktor dua parameter dan menguji di getter dan seternya ya di sini sampai di sini kemudian telah juga kita demonstrasikan bagaimana kelas anak atau lingkaran ya dipakai dan diciptakan pertama lewat apa namanya konstruktor satu parameter dan konstruktor tiga parameter ya di sini juga telah di apa di uji ya bagaimana apa namanya kelas lingkaran objek kelas anak itu bisa dipakai untuk memanggil metode-metode yang ada pada kelas basisnya ya di mana di sini objek di mana di sini objek anak ya lingkaran dua dipakai untuk menggunakan metode set warna ya dan set terisi dari objek dari kelas geometri ya atau kelas basis oke sekarang kita pada tahap paket yang sama kita tuliskan kelas persegi panjang oke di sini kelas persegi panjang mewarisi ekstens geometri sebagai kelas basis terus kita ciptakan tiga buah tiga buah variable instance ya pertama adalah private lebar ya terus double tinggi ya untuk persegi panjang dan biasanya ini diperlukan ya oke di sini kita dua variable instance satu variable kelas ya cuma tipe ketiganya tipe apanya access modifiernya adalah private oke kemudian kita oke kemudian kita oke kemudian kita buat di sini ablik untuk menetapkan membaca ya get jumlah objek dan disk oh nggak pakai disk karena dia static ya jumlah objek langsung oke oke kemudian kita akan menciptakan konstruktor defaultnya oke persegi panjang kita kasih nilai awalnya dari variable instance Captain 0 0 0 0 0 silahkan tinggi aslay dernier jauh kita tahu selesempas yang selesempas kemudian ent haunted zat konstruktor 2 param. Manggil konstruktor default dari kelas induk ya, geometrik. Oke, terus persegi panjang, double, lebar, double, tinggi. Terus kita panggil konstruktor default-nya yang pakai super dari geometri, terus disk lebar sama dengan lebar, disk tinggi sama dengan tinggi. Oke. Kemudian kita membuat juga konstruktor 4 param ya. Persegi panjang, double, lebar, double, tinggi, string warna, boolean 3C. Oke, boolean 3C, terus tubuhnya. Oke, disk lebar, disk tinggi. Kemudian menggunakan, disini kita gunakan, gunakan metode setter dari kelas basis geometrik. Setelah kita design, terus kita pakai super, set warna. Oke, kita kasih warna ya. Terus super, set 3C, 3C. Oke. Sini ya, ini kita pakai dari kelas geometri yang telah kita ciptakan ya. Set, set warna dan set 3C ya, setter-nya yang telah kita definisikan pada part 41 ya. Kemudian kita akan menentukan membuat setter dan getter dulu ya, getter dan setter untuk var objek lebar. Oke, maka dia setter-nya adalah nilainya double, nilai baliknya. Get lebar. Oke. Return disk lebar. Terus setter-nya public. lebar sama dengan lebar. Oke, ini. Terus disk lebar sama dengan lebar. Oke, ini. Terus disk lebar sama dengan lebar. getter dan setter untuk var objek tinggi. Big double. Get tinggi. Return. This. Oke, ini. Setter-nya. Public. Void set tinggi. Double tinggi. Distinggi dengan tinggi. Oke, parameter masukannya. Oke, sekarang kita menghitung luas dari persegi panjang ya. Kita ciptakan metode public double. Public double. Get luas. Return. Disk kali lebar. Kali disk kali tinggi ya, parameter instance ya. Guanya dikalikan. Terus menghitung keliling. Terus menghitung keliling. Public double. Get keliling. Return. Dukkan. Up. Up. Di kali. Lebar. Tertanya. Duk. 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 to stringnya ya public string to string mungkin mirip ya sama ini ya Oke kita copy aja ya di sini untuk dari keliling daripada kita capek dan kita sesuaikan ya format tanggal diciptakan Oke setelah itu di sini jadi lebar ya lebar terus tinggi tiga digit belakang koma ya Oke setelah itu luas keliling warna terisi tanggal diciptakan Oke berarti di sini untuk lebar adalah gator untuk lebar terus tambah lagi ya tadi kita tambah untuk tinggi get tinggi oke ya 12345671234567 oke pas kita override di sini ya metode to stringnya oke kemudian kita juga menambahkan fitur di sini ya menciptakan sebuah ini yang memuat objek objek persegi panjang oke kita buat public static aja ya apa namanya ini mulai baliknya aja eri eri dari persegi panjang ya kita akan beri namanya psg aja singkatan ya integer n nanti banyak banyak elemen pada eri tersebut terus kita kasih di sini kita kasih di sini ring warna dan boolean terisi terus di sini kita ciptakan ya dari persegi panjang ya kita kemudian kita gunakan ini panjang kita ciptakan disini ini psg aja namanya terus new bersegi panjang ya terus nanti elemennya n banyak elemen dari eri ini ini kita baca kemudian kita gunakan for kemudian kita gunakan e lebih kecil dari repux k baca property length-nya terus kita increment kemudian kita baca setiap elemen pada objek persegi panjang ya terus disini kita ciptakan objek menggunakan konstrupor 4 parameter yang telah kita ciptakan tadi oke ini ya oke lebar tinggi warna terisi cuma lebar dan tinggi kita acakkan ya oke kita pakai random ya dari kelas mat terus kali rentangnya 101 ya terus ini juga sama lebar dan tinggi ya 0 sampai 100 terus warnanya kita setting dari variable masukkan ya parameter masukkan di atas terus terisi oke setelah itu karena nilai balik array maka kita return ya return ini oke kemudian kita tambahkan juga metode untuk menjumlahkan total luas dari semua persegi panjang ya pada ray itu persegi panjang ya dan public static double jumlah terus disini arraynya ar gitu ya sebut saja ar terus kita kasih nilai awal jum jum dan kita pakai for jilai awal jilai awal misalkan tadi length bersegi increment terus kita tambahkan jum ya terhati terus kita baca getter ya get luasnya oke kayak gitu ya terus setelah itu kita return dong ya return hasil penjumlahannya oke begitu juga kita mau menampilkan total keliling ya opas aja disini total keliling ya kasih nama keliling masukannya persegi panjang oke zoom dan visualisasi terus disini kita pakai get kelilingnya ya getter eh apa namanya metode untuk menghitung keliling terus kita tabulasi ya oke kita ciptakan aja public static ya supaya tanpa nama kelas nanti di kelas driver void tampil ray bsg kayak gini terus masukannya ray persegi panjang kasih nama aros aja atau rpsg ya berbeda oke kemudian kita tampilkan sistem out printf terus terus karakter font formatannya 30 spasi string ya terus minus 15 string juga ini kita copy saja ya untuk lebar tinggi luas keliling warna terisi oke 2 3 5 6 6 nanti kita tampilkan ya 1 2 3 4 5 6 oke terus placeholder folder nya tampilkan lebar ini 15 saja ya gak apa-apa lah kita coba aja nanti tinggi luas keliling warna dan terisi string oke setelah itu kita pakai for lagi ini lebih kecil dari rpsg length oke increment terus kita tampilkan ya ini cuma heading ya headingnya nanti dari hasil yang ditampilkan terus kita tulis di sini system out printf printf nah terus karakternya pertama adalah lebar adalah ini kita ini ya copy nah lebarnya adalah floating point tinggi floating point luas floating point keliling floating point warna adalah string dan terisi adalah boolean oke 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 disini kita pakai rpsg ya untuk elemen ki terus kita baca get lebar ya oke get lebar terus kemudian sama ya disini semua kita copy kita pulang get tinggi terus kemudian untuk luas get luas oke kemudian luas terus kelilingnya get warna ya ini kita warisi dari getter dari metode dari kelas geometri ya kelas basis ini juga get terisi kita warisi dari kelas geometri ya kelas basis oke ini dia oke sekarang kita buka demo pewarisan ya disitu kita akan menggunakan objek keliling ya eh objek lingkaran ya eh persegi panjang tinggal copy saja ya hampir sama disini kita copy nah terus objek kelas anak persegi panjang oke kok arisan lewat objek persegi panjang sini kelasnya kita ciptakan persegi panjang ya terus psg 1 misalnya terus kita pakai pertama adalah kita menciptakan objek dari kelas persegi panjang lewat 2 parameter ya yang ini konstruktor 2 parameter kita pakai ya ini lebar dan tinggi kita kasih aja lebarnya misalnya oke 20,45 dan eh 23,45 34,43 oke terus tampilkan ya oke setelah itu kita jalankan programnya untuk menciptakan objek kelas anak ya persegi panjang dalam kasus ini oke oke disini lebarnya 23,45 sesuai dengan kita masukkan terus ini juga 34 luasnya 807 keliling itu ini yang kita ciptakan tadi ditampilkan adalah two string nya ini tadi yang kita override two string oke disitu keliling warna putih karena para konstruktor parameter 2 apa konstruktor 2 parameter itu memanggil konstruktor default dari superclass nya atau geometri nya nilainya adalah warna putih dan prisi false tanggal diciptakan sekarang ini sekarang selanjutnya kita bisa menetapkan dengan 4 parameter konstruktor ini 4 parameter nah ini dia nah disini menetapkan lebar tinggi warna dan terisi oke oke kita menciptakan menciptakan objek bersegi panjang dengan konstruktor 4 parameter oke kita buat psg2 disini param warnanya kita ubah kasih misalnya warna gelabu terus terisinya menjadi false atau true gitu ya oke ini dia terus tampilkan objek tersebutnya sekarang kita jalankan nah ini ya ini yang pertama tadi ini yang kedua lebarnya tidak kita ubah kelilingnya juga warnanya menjadi kelabu tadi kan putih ya sekarang terisi menjadi true tadi false diciptakan ini cuma lewat berapa detik oke oke begitu ya terus kita juga bisa mendemonstrasikan seperti pada objek lingkaran ya yang anda lihat nanti pada saat pada part 41 ya pada part 41 ini untuk lebih detailnya ya jangan kita ulang oke disini bisa kita objek PSG2 ini ya disini bisa mengakses metode atau mewarisi metode set warna dari dan set terisi dari apa namanya dari kelas geometri sebagai kelas apa ya kelas basis ya kita pakai ini terus ini juga kita pakai set tanggal diciptakan dari geometri ya setternya ini dari kelas geometri yang kita sudah implementasikan pada part 41 nah ini bisa juga kita ganti tanggalnya misalnya 2036 misalnya bulan 4 3 14 misalnya tanggal diciptakan ya oke terus disini set warnanya ya sebelumnya PSG2 itu warna telabu kita buat misalnya warna biru atau ya biru oke dari true kita ubah jadi false oke sekarang kita jalankan ya oke setelah kita ubah ini hasilnya warnanya menjadi biru 3 jadi false dan tanggal pembuatan tanggal ciptakan 2036 bulan 4 14 sesuai yang kita masukkan dengan metode setter dari ketiga metode setter dari kelas basis yang kita warisi jadi objek anak dari persegi panjang bisa mengakses metode pada objek metode pada kelas ini kelas basis oke sekarang kita memanfaatkan mendeklarasikan re yang memuat objek objek persegi panjang ya disini kita buat aja tanpa diinisialisasi ya namanya misalnya R PSG ya misalnya terus kita mengisi re tersebut dengan objek 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 gitu ya objek objek yang di atas gak usah ditus lagi oke yaitu R PSG sama dengan panggil panggil kelasnya saja karena dia apa namanya tadi karena dia static panggil kelasnya nama kelasnya terus disini kita ciptakan R PSG ya tadi namanya ini ciptakan R PSG ini kenapa error unknown kelas unknown kelas R PSG langsung kita tugaskan aja dia disini ke R tersebut ya kalau dipisah mungkin dia gak mau berbeda baris terus ini menggunakan tadi apa tadi 3 parameter ya pada saat kita menciptakan ini lebar tinggi warna trisi ya oh ini masukannya banyak banyak elemen status misalnya dalam dalam arti tersebut warnanya misalnya kita kasih kuning terus trisinya kita kasih bisa setelah itu kita menampilkan keluaran sebuah sebuah panjang nama kelasnya terus tadi tampil tampil apa tadi tampil RPSG dia public static void oke terus disini masukannya adalah ini oke oke dia deteksi kelas karena ini kurung kurawalnya tadi salah geser oke gitu ya jadi persegi persegi panjang ini ciptakan array 100 elemen terus warnanya kuning dan terus semua terus setelah itu ditampilkan sekarang kita jalankan program oke disini belum ada hasilnya ya aset pilih 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 sq for ciptakan ini ciptakan ini tampil array terus system printf salahannya di ini ya karena banyak simbol setiap iterasi disini setiap increment harus diganti baris ya ini ganti baris setelah ditampilkan ini semua langsung ganti baris ya kalau enggak terlalu panjang dia terus ke lebar lebar jadi setiap ditampilkan ini untuk setiap index langsung diganti baris ya oke dijalankan programnya oke inilah hasil dari 100 ya sebuah array dengan 100 ini ya 100 persegi panjang ya dimana lebarnya acap tinggi acap luas luasnya dari ke itu ya label variable dan tinggi keliling juga warnanya kita tetapkan tadi lewat ini ya lewat ciptakan array dan presid true ya Anda juga bisa mengubah ini misalnya menjadi 1000 terus warnanya menjadi hijau ya terus ini menjadi false sering dia 1000 ya oke begitu dulu dari kami dari baliji academy tentang bagaimana merealisasikan atau mengimplementasikan pewarisan apa namanya pewarisan hirarkis ya dimana apa geometri sebagai kelas basis lingkaran sebagai kelas anak ya telah kita di apa pada 441 ini dan sekarang pada 43 kita realisasikan ini 41 pewarisan tunggal dan sekarang karena dua kelas anak kita implementasikan menjadi kelas apa namanya kelas hirarkis ya dimana satu kelas basis memiliki banyak anak yang lebih dari satu kelas anak oke sekian dulu dari kami dari baliji academy di kota baliji Sumatera Utara Horas